Intro Gelombang tinggi air laut melanda pesisir pantai utara di desa Nangahale, kejabatan Talibura, Kabupaten Sika pada selasa 29 November 2022 sore. Akibatnya beberapa rumah warga di sekitar pesisir pantai utara di desa Nangahale terkena dampaknya. Terpantau dalam live Facebook tribunflores.com, di lokasi pesisir pantai tersebut pada selasa 29 November 2022 sore, tampak pemukiman warga yang berdekatan dengan pantai terus-menerus dihajar gelombang tinggi air laut. Terkenanya gelombang tinggi air laut ke pemukiman warga disebabkan tidak adanya tembok penahan gelombang di sepanjang pesisir pantai tersebut. Akibatnya rumah warga terkena gelombang tinggi air laut dari arah belakang, bahkan selama terjadi gelombang tinggi air laut, tidak ada aktivitas nelayan di lokasi tersebut. Informasi yang diterima tribunflores.com di Sika, di setiap tahunnya selalu terjadi bencana gelombang tinggi air laut. Diketahui daerah yang terkena bencana gelombang tinggi air laut mulai dari Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kewapante, Wai Gete, Taliburah, Lela, dan Paga. Pemerintah melalui BP BDSika sudah beberapa kali meminta warga mencari tempat yang aman, tapi hingga kini belum ada warga yang pindah dari pesisir pantai. Memang saat musim bencana gelombang tinggi air laut terjadi, warga pindah ke tempat aman. Namun setelah gelombang tinggi air laut tidak terjadi lagi, warga mulai kembali lagi ke rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!